Mau kemungkinan jawab? Kita mengklaim kita emang heavy Asik, coba film kamera dong, saya notis itu band heavy guys Heavier than all Anjur Sorry Kalau mengklaim terus sorry Gimana sih? Pedal boardku sendiri berarti 25 kilo Anjur, tapi iya sih Mereka salam cek tuh gak? Bukan yang kemarin ini, yang sebelumnya Kemarin ini sengaja diringkes Biar praktis Mas, saya semalam gak kuat nontonnya Mual Serius? Serius ha Heavier Seperti biasa bingung ya Kalau mau opening harus ngapain Tapi yang paling bener sih Welcome back to studio journal Itu yang paling bener ya Karena kita lagi seneng bikin konten Ini kayaknya dalam waktu satu bulan Sudah syuting dua kali, tiga kali kita ya Keren banget emang ini team journal Seperti tangan dulu buat team journal Wuuuuh Produktif sekali ya Produktif sekali Dan kebetulan hari ini kita juga ada kedatangan Temen Temen jauh lah ya Jauh lah kalau kita ngomongin lokasi Biasanya kebanyakan yang datang ke journals tuh Jakarta, Bandung Jadi jarang-jarang nih yang beneran Melebihi radius Tol Cipularang Nah ini udah lebih dari Cipularang Bahwa udah harus naik stasiun kemana 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 Lalu kereta dulu ya Dan kebetulan mereka ke Bandung Karena lagi tour kemarin tuh Dan Kebetulan Promosi juga Band saya juga kemarin Manggung mereka Bandnya lagi tour juga Kan tentang band kamu aja Tentang band saya Beda aja Nah kebetulan bandnya lagi tour Dan sekarang mereka nyempatin waktu Buat main ke journals Dan kita tentu Seneng banget bisa ngobrol sama mereka Tepuk tangan buat Sun Lotus Mas saya bingung Seperti mau ngobrol apa ya Sama Sun Lotus Tapi yang pasti Makasih Udah mau ke journals Sama-sama Makasih juga Udah mau Menjalankan ibadah Skena ya Tour Karena itu salah satu effort yang Lumayan maksimal Sebagai Band gitu ya Rukun Skena Rukun ngeband ya Rukun ngeband Makanya salah satunya adalah Tour yang Dijalankan secara maksimal Dan efisien gitu ya Sun Lotus lagi menjalankan itu sekarang Tapi Kalau kamu nyadar Di beberapa publikasi Sun Lotus Mereka gak berdua nih biasanya ya Tapi Kita tanya langsung aja ke mereka Sebenernya Sun Lotus itu Personanya siapa aja Terus kenapa cuma berdua hari ini Silahkan diperkenalkan Oke jadi Perkenalkan Nama saya Madi Dharma Saya gitaris Dan juga vokalis Di band Sun Lotus Saya Bagus Pratama Saya mengisi drum Di Sun Lotus Terus ada juga yang gak hadir Dua member kami Siang ini Ada Zul Main gitar juga Dan juga Sinergi Aditya Yang main bass Jadi si Zul ini Lagi pulang dulu Soalnya dia belum mandi tadi pagi Sedangkan si Aditya Karena dia ada keperluan urgensi Dia terpaksa Turnya cuma taruh Dia harus pulang ke Malang Jadi ada Pekerjaan ya Ini ngomongin pekerjaan Menarik juga Karena salah satu faktor Kendala Biasanya Untuk band tour Di Indonesia Biasanya kepentuk sama prioritas Benar Itu kerjaan Atau keluarga Sanlo itu sendiri Banyak ini Gimana nih Tour sepanjang ini Apakah bisa membagi Sekala prioritas itu Dengan kerjaan Atau dengan keluarga Kita ini termasuk Salah satu band Yang memiliki Sedikit privilege Itu sih Hitungannya lumayan banyak Banyak banget Privilege Iya betul Kayak saya kan Ini ya Usaha Jadi bisa ditinggal Udah Hitungannya udah autopilot Jaduannya fleksibel Bisa ditinggal Terus ada manajer juga Yang membantu Mengurus usaha Terus si Zul sendiri Zul tuh kerjaannya Soundman FOH Jadi dia main gitar Sekaligus soundman Soundman untuk band juga Ini boleh dicontoh ya Buat teman-teman ya Yang pasti apa soundman Sama recording juga dia Iya Dia jadinya Dia ikut tour gini Dia pergi tour Jadinya ya studio Tutup juga dia Hitungannya gitu sih Nah untuk bagus diri Kalau saya ini Bisa di take away Bekerjaannya Jadinya bisa WFA WFA ya Work from anywhere Iya Kayak tadi Laptopan Work from tour Laptopan dalam mobil Iya Tadi sambil Sambil perjalanan dari Tadi malam kan kami main di Cipanas Baru perjalanan ke Bandung Tadi pagi Di mobil sambil Desain Anjuy Itu Respek sekali ya Nek nge mas Di mobil Sambil latungan kayak gini Pengalaman saya sih Nek ya Bisa gini Anjir gitu Gimana lagi ya Demi skena ya Demi skena Demi rukun band tadi Terus si Adit Adit kan ada kerjaan di Malang Dia ngajar Nah dia bisa Koordinasi sama muridnya itu Untuk Apa namanya Online class Itu udah kami lakukan Dari tahun lalu sih Jadi waktu tahun lalu kan Kami main juga di Bandung Di Kopi Kohi itu Jadi abis check sound Dia ngajar Berarti bisa dibilang Sun Lotus Taktis loh ya Sebagai Band Maksudnya Dibari kesibukannya Masing-masing Bisa mengusahakan Untuk tetap Bermusik Diusahakan Harus dong Karena itu yang bikin kita Senang Ngeband Eh ngomongin ngeband lagi nih Saya tuh sempat baca lah Beberapa publikasi Dari pemberitaan Soal Sun Lotus Tentang rilisan Tentang tour Kalian tuh sempat Bukan mengklaim sih Memang di press release Ngomongin band asal Blora Ya kan Dan beberapa kesempatan juga Kalian tetap ngomong Kami dari Blora gitu Tapi sekarang Beberapa waktu lalu lah gitu Kalian sempat mengklaim Kami dari Jogja Nih Apa sih yang terjadi Sampai akhirnya Pilih domisili kayak gitu Oke Jadi Kalau cerita awalnya Band ini kan dibentuk Oleh saya dan Zul Gitaris kami satunya Jadi Band ini dibentuk tuh Waktu Di tahun 2018 Tuh saya harus pulang ke Blora Karena ada suatu Urusan lah Kurang lebih setahun Dulu emang niatnya Gak pengen bikin band gitu Tapi ternyata Udah Udah jadi Passion Sebuah kata-kata Tapi bener lah ya Iya Keinginan Jadi Berjalan 3-4 bulan Saya stay disana tuh Pengen ngeband gitu Pengen ngeband Terus Ngajak si Zul Zul ini malah sebenernya Temen Sekolah adik saya Nah dulu Pertama bikin band sama dia tuh Malah band hardcore sebenernya Dia ngedram Aku ngegitar sama nyanyi Jadi cuma berdua aja Emang niatnya cuma buat Hobi aja lah Buat ngeluarin Apalah unek-unek Terus Di tengah jalan tuh kayak Masa bikin bandnya gini terus gitu Akhirnya Diskusi Coba bikin band yang Kami berdua belum pernah bikin gitu Akhirnya Nyoba band Shoe Geass Dia pengen main gitar Itu baru belajar dia main gitar tuh Dan sebelumnya dia gak tau musik Shoe Geass Jadi dia pengen nyoba terus Yaudah jalan gitu Nah dulu juga Sun Lotus tuh sebenernya dibentuk bukan untuk jadi band live Jadi emang band rekaman aja Nah terus Ada tawar Abis rilis album Ada tawaran untuk live Untuk tour Ditawarin untuk tour Yaudah nyoba tuh Tiga show pertama Dulu pertama kali show tuh Salah tiga Semarang dan Jogja Itu masih sebagai band Blora Membernya pinjem semua Karena membernya cuma aku mazul doang kan Nah terus Dirasa Wah ini kayaknya oke juga sih Kalau jadi band live juga gitu Ternyata animonya bagus gitu Nah terus kami coba merencanakan untuk tour Dulu tour lumayan besar itu Dari Jakarta sampai Bali lah Di tahun 2020 rencananya Terus kan cancel tuh Cancel karena covid Nah yaudah bandnya gak aktif Urusan aku di Blora udah mulai fleksibel Si Zul balik kuliah lagi ke Semarang Dia aslinya kuliah di Semarang Aku balik lagi ke Jogja Fleksibel sih sebenernya mobilitasku Nah terus Pengen diaktifin lagi nih bandnya nih Tapi kondisinya Aku udah di Jogja lagi bassnya Nah sedangkan Waktu itu aku dapet Bass player si Adit Adit tinggalnya juga di Jogja Yaudah mulai jalan bertiga Dulu belum nemu dia Nemu? Nemu Pikir jalan ya Dulu masih dibantu Teman kami namanya Jono Dia juga domisinnya di Jogja Nah jadi Dengan kondisi yang seperti itu Kayak Aktifitasnya Fokusnya di Jogja Kayak gak relate aja Kalau kami masih Jadi band Blora gitu Sedangkan dari Walaupun Zul tinggal di Semarang Kan Semarang Jogja lumayan deket tuh Naik travel Itu cuma 2 jam 2-3 jam lah tergantung traffic Gitu sih Jadi kayak Ya kami putuskan aja Kayak yaudahlah jadi band Jogja aja Berarti emang keputusan Merubah domisin ini Karena faktor Ya di luar Apa ya Di luar ngeband Malah kegiatan dibaliknya itu ya Iya Kehidupan sehari-hari memang sudah Shifting ke Jogja Benar-benar Oke 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 Karena Ini menarik juga Kayak ada nih Beberapa band yang Mereka malah Mengklaim kota lain Sebagai domisili mereka Gitu Kalau menurut saya sih Dari perspektif saya sendiri Ada sebagai bargaining power gitu loh Misalnya kayak dia mengklaim Band dari Bandung Band dari Jakarta Padahal ditinggalannya Dimana gitu Oke Nah kalau si Sunlaw itu sendiri Apakah ada impact gedenya Ketika akhirnya Kalian mengklaim Sebagai band Jogja Jadi punya bargaining power Sendiri gak sih Untuk publikasi Kalau secara Reputasi gitu Disini Kalau dari Bargaining power ya Mungkin Gak ada sih yang signifikan Tapi malah Lebih banyak Ditanggepi itu Malah pas kami Sebagai band Blora Karena mungkin orang Lihatnya eksotisme ya Nah ini benar Karena jujur Banyak orang gak tau Blora itu dimana Kayak dikira itu di Jawa Timur Malah pernah ada yang ngira itu di Kalimantan Terus banyak yang salah ngira Blora itu dengan Blitar Karena mungkin namanya agak-agak mirip gitu Blah-blah gitu ya Blah-blah Terus Ya karena mungkin orang gak tau itu dimana Gak pernah denger ada band dari sana Dulu pertama kali album keluar tuh Lumayan banyak penyita perhatian juga Jadi kayak Uh ini Apaan band Blora Blora itu mana gitu kan Cuma dulu jadi kendalanya ketika kami Masih sebagai band Blora Ketika kami udah mulai live itu Jadi banyak Malah ini ya Jadi agak susah untuk cari show Karena banyak orang ngiranya Karena kami dari luar kota Harus biayan akomodasi ini Akomodasi ini gitu Padahal kami banyak basenya tuh di Jogja gitu Atau di Semarang gitu Fleksibel lah Cuma karena itu Dikira oh dari Blora nih Jauh banget dimana Mahal nih pasti Kalau ngajak gitu Karena orang-orang mungkin Ya itu tadi kayaknya kayak Belum tau Blora dimana Kayaknya jauh gitu Kalimantan Tapi ada effort dari kalian gak gitu Misalnya kayak tadi tuh Susah diajak Manglu Eh Blora tuh deket loh Pernah ada Blora kayak gitu gak Sama organizer Ya pernah sih Ya pernah juga Emang jadinya cuma Kayak yaudah yang penting Ini aja lah Transport aja lah gitu Kayak gak jauh kok Menyetir juga 3 jam Nyampe gitu Tapi kalau sekarang Sebagai band Jogja Lebih mudah gak tuh Secara akomodasi dan transport Lebih mudah lagi Dan dibayarnya pakai ini Nasi ayam aja Band lokal gitu Band lokal jadinya Jadi ada faktor itu juga ya Ternyata Mungkin ini jadi Hal yang menarik juga Karena tadi Maden bilang Ada unsur eksotisme juga ya Karena Tapi harus diakui sih Memang sekarang banyak band Yang dari misalnya Daerah yang tidak familiar Di Sin Ya bukan dari kota besar Mendapatkan Exposure lebih besar lah Sekarang di Sin Karena Mungkin Sin butuh penyegaran Jadi biar tidak Band Dari Kota itu aja Mungkin Udah 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 Jadi gue ngawur nih Nggak cacau Jangan di cancel lagi Saya udah capek di cancel Ngomongin musik lah Sekarang ngomongin musik lagi Sun Lotus Yang selalu di Apa Di imingi oleh Sun Lotus Genre musik itu Shugis Sering denger Sun Lotus Shugis Shugis Tapi Ada juga Beberapa orang Yang buat Sun Lotus Heavy Gaze Anjir Heavy Gaze Shugis aja udah berat Kayak gitu terus Ya Nih sepatu aja udah capek Heavy Gaze Tambah berat lagi Tapi menurut kalian Sun Lotus itu Maksudnya Spesifikly Shugis yang Tradisional Atau memang itu tuh Heavy Gaze Kayak New Gaze Yang lagi rame nih Wifi sekarang Menurut kalian Kejauh banget Kita mengklaim kita Emang heavy Asik Coba claim kamera dong Sun Lotus itu Ben Heavy Gaze Heavy Gaze Heavier than all Anjir Sorry Kok mengklaim terus Sorry Nah Sekarang cuma jalan sih Maksudnya heavy Gaze Apa sih Buat yang gak tau Mungkin ini ya Lebih ke sound Yang lebih Berat Low frequency Terus Equipment yang lebih berat juga Berat tuh dari segi harga Atau dari segi beban Beban Oh beban Oke 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 Kemarin tuh Pedal boardku sendiri Berarti 25 kilo Tapi iya sih Mereka sound check tuh gak Bukan yang kemarin ini Yang sebelumnya Kemarin ini Sengaja diringkes Biar praktis Biar praktis Buat tour Jadi yang pedal board yang asli Itu 25 kilo kan Terus kemarin Coba diringkes lah gitu Demi kesehatan pinggang kan Oke Terus Yang udah ringkes sekarang tuh 12 kilo kan ditimbang Terus diangkat Enteng banget Segitu enteng ya Biasanya kayak Dua tangan gitu Nah ini nih Bikin saya heran Sama para musisi Sugius ya Gitu kayak Segitu tuh udah ringkes ya Kalau kamu nanti Liat ada cuplikan mereka Manggung deh Yang pas di Langtonya Trisney Night Club Yang kedua kemarin Nanti liat deh Setup mereka dipanggung Kayak gimana tuh ya Si pedal Kedua pedal boardnya itu Itu ringkas katanya Alhamdulillah saya main benpang ya Saya tidak akan pernah merasakan hal itu Jadinya gitu Gokil banget Oke berarti heavy gauge Dari segi sound ya Segi sound Terus tadi Yang gear juga yang lebih Lebih apa Mengerucutkan Soalnya dia lebih Heavy dan padat Padat-padat ya Nah dari si heavy gauge Sebenernya kalian punya Ini gak sih referensi yang Ditarik lah gitu Kayak Sebenernya kita tuh Mau mencoba sound seperti ini Tapi dengan salah satu Ada gak sih band yang kayak gitu Jadi acuan kalian Kalau dari saya pribadi Pertama kali band ini dibentuk Acuan saya tuh Boris dan Jesu Ah Boris sih Pamirnya makanya pengen tabel Boris oke lah Jadi emang Emang pengen nyoba Ngasih experience Emang belum pernah nonton Boris atau Jesu Atau apapun Band-band luar Yang diklaim banyak orang Itu heavy and loud gitu Tapi kalau ngeliat dari Komentar-komentarnya tuh Mereka yang menonton band-band tersebut Misalnya kayak Swan Sun Earth gitu Itu sampai merasakan Body experience Jadi bukan cuma di kuping aja Jadi sampai Badan getar gitu Sampai Emang kalau gak pakai Pertama mual Jadi Walaupun belum pernah menonton Merasakan live performance mereka Tapi kayak Kami pengen nyoba Mereplika Experience itu Anjir Tren banget ya Tapi kemarin kejadian Di Cipana semalam Sampai ada yang bilang Mas saya semalam Gak kuat nontonnya Mual Serius? Serius Itu pertama kalinya Selama kalian berkiprah Yang komen kayak gitu Cipana Serang Enggak yang di Cipana semalam Cipana juga Di Serang juga Serang juga dua orang Bilang Gak kuat Keluar ruangan Gak kuat Anjir Berarti musik mereka bisa Dimiripkan dengan Nonton film Gore gak sih? Kayak bikin Lek gitu Aku tidak kuat dengan suara ini Tapi berarti itu membuktikan Apa yang kalian coba lakukan Hasil dong In a sense ya Sebenernya Too heavy for some people Iya sih Sebenernya ini juga dulu Yang Apa ya Jadi dulu Kami tuh secara volume Dan Apa ya Frekuensi lah Sebenernya normal-normal aja Gak mencoba Sampai seperti itu Waktu awal-awal live Karena memang Kayak merasa mungkin Oke mungkin Too much lah Cuma ada temen Waktu itu kayak Membantu kayak Apa ya Mereferensikan gitu Kayak Kalian kan udah Namanya aja udah Laut San Lotus gitu Dan memang secara musik Secara rekamannya aja Udah laut gitu Coba di Memang direpresentasikan Secara live aja gitu Jadi memang Se-authentic mungkin Dari rekamannya juga gitu Mantap Mantap Nah ini Keren juga nih Band yang kayak gini Jadi kayak Bringing the real experience To stage juga gitu ya Oke oke Patut dicontoh tuh Jadi jangan Asal-asal Kalau ngerekam musik ya Jadi Tolong tunjukkan Keseriusan kalian Seperti mereka Membuat orang mua Dengan kekencangan musik mereka Ancuri Ngomongin rekaman dan musik nih Dari setiap rilisan kalian Kayaknya memang ada sedikit Apa ya Perubahan nih Kayak transisi dikit Dikit-dikit Tapi memang secara garis pesan Semuanya masih loud dan Ya flick lah Tebal gitu ya Kalau dari kalian sendiri Apakah memang diproyeksiin gak sih Jadi setiap rilisan kita harus ada Perubahan Nuansa musik Kalau gak ada perubahan Ya struktur musik Ada gak sih Dengan yang kayak gitu Mungkin secara gak sengaja ya Jadi kalau yang Album pertama tuh This Old House itu emang Bisa dibilang 95% aku semua lah 95% tuh aku semua Dari Arrangement lagu Dan composing Sampai drum pun dulu Yang ngarahin juga aku Yang direct Aku gak bisa ngedrum Tapi kayak aku Dulu kan kami Ngajak salah satu temen kami juga lah Di Blora itu Sedangkan dia Mungkin gak terlalu banyak lah Referensi musik-musik alternatif Dia drummer wedding sebenernya Oh session player ya Session player Cuma dia mainnya bagus Tapi dia juga Gak punya clue gitu Kayak aku harus main apa Jadi kayak Aku coba direct Coba diisi kayak gini Diisi kayak gini Nah itu Dulu emang Ya kayak gitu gitu Heavy gitu Nah sedangkan Waktu bikin rilisan split Sama Mile Kayak pengen nyoba Nantang diri sendiri juga sih Kayaknya itu kamu belum 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 masih Jonah Eh Lu belum punya drummer deh Iya Yang isi drummer sih Session player Terus Nyoba nantang Nantang diri sendiri Maksudnya di Soul House itu masih Masih kental Nuansa Dari influence ku di Musik yang ekstrim lah gitu Di grindcore, di metal Atau hardcore gitu Nah terus pengen nyoba Bikin yang lebih popish Nah terus keluar Single jarok spell itu Nah tapi Ada satu lagu Kan dua lagu tuh Yang satu lagi In unison tuh masih juga Droning heavy gitu Nah terus yang EP Fever ini Lebih banyak Ini ya Improv di Di workshopnya Di studio itu Bikin Bikin dua lagu tuh Cuma berapa? Menang jam ya? 8 8 jam Satu sih Dua lagu 8 jam? Iya Jadi emang-emang Semi spontan Jadi kayak Itu yang album Fever Kami berdua yang Yang ngerjakan Karena yang Basisnya di Jogja Kami berdua sekarang ini Si Zul kan di Semarang Si Adit di Malang Jadi Waktu itu agak susah juga Nyari jadwal lah Sedangkan dari label Udah keluar Deadline Yaudah lah Digarak berdua dulu gitu Terus nyoba booking studio Dua hari Empat jam Empat jam Yaudah jadi EP itu Berarti memang Secara gak disengaja Ada lah Dalam bawah sadar tuh Kayak kita coba Salah yang baru lah Yang baru gitu ya Kayak di Split Middle Niles itu Emang udah mulai kelihatan Sedikit Perbedaannya lah Dari Misalkan yang awal Nah ngomongin Fever Sendiri Impresi saya tuh Pas saya dengerin Fever Setuju sih Kayak tadi Mada bilang Ini agak Lebih Ear friendly ya Tapi Kayaknya 0,01% Ear friendly nya Tadi dibandingin Sama sebelumnya Itu sebenernya Apakah memang diproyeksiin gak sih Si Fever tuh Kalian buat Kita coba untuk Enggage audience Yang lebih luas gak sih Karena Secara gak langsung Kayaknya tersirat Ada pesan itu deh Di Fever ini Terus kalian cover juga kan Di Fever Apakah ada Tujuan itu gak sih Di Fever Kayaknya ada sih Memang Memang Mungkin pengen lah Ada Mencoba merambah audience Yang lebih luas Karena itu tadi Kami rasakan animo Dari orang-orang yang Mendengarkan itu Ternyata bagus gitu Nah ternyata Banyak dari teman-teman Dekat kami tuh juga Yang Yang Apresiat tuh dengan Kayak Musik kalian tuh Bagus gitu Emang Emang pantas Untuk didengarkan Lebih banyak gitu Audience lebih banyak gitu Nah dari situ kami Mencoba juga Jadi kayak Bukan terus jadi kayak Oh bikin lagu Kayak Silence Heaven Gak gitu juga Bukan dalam Artian yang buruk gitu Tapi Nyoba Gimana caranya Ini tetap Sun Lotus Tapi Audiencenya tuh Bisa lebih Beragam Beragam gitu Tapi Menyoal Soal yang pertanyaan Sebelumnya Jadi walaupun Konteksnya tuh Mencoba Mengambil audience Lebih banyak Tapi tetap ada Unsur dari Sun Lotus Itu yang Selalu ada Itu Droning Jadi kayak Walaupun di lagu Garnet Lagu pertama Di EP Fever itu Pelan Slow gitu Slow tempo Down tempo Banget tuh Berapa tempo? 75 ya 74 74 BPM Lagu terpelan Yang pernah kami rekam Oh itu? Oke Tapi Disitu Kami pengen Nunjukin Ada efek Droningnya itu Gitu Oke Berarti Sebenarnya itu keputusan yang Sadar Sebenarnya untuk mencoba hal yang baru Dan meng-engage audience yang baru juga ya Jadi ini Contoh yang bagus Sebenarnya itu bukan hal yang salah Malahnya untuk mencoba Melakukan hal yang baru Tanpa meninggalkan identitas tadi Itu justru menjadi tantangan untuk kami Karena kami Sebelumnya emang belum pernah Bikin musik yang kayak gini kan Yang dalam artian Mencakup audience yang Yang lebih umum gitu Selalu spesifik Maksudnya di background Bagus sebelumnya dia main di Mathcore Spesifik banget kan Aku di Grindcore Terus Zul juga di Apa namanya Band Hardcore juga Si Adit Di Band Punk Dan Deadcore gitu Jadi Gimana nih caranya Buat kami tuh bisa Bikin lagu yang Yang orang tuh juga bisa Oh ini Bisa lah didengarkan gitu Ya itu Justru hal yang bagus Kalau menurut saya mas Maksudnya Ketika Ada banyak band yang ingin Melakukan Yang bermain musik Yang spesifik Mesh Mereka kadang lupa gitu Ada faktor lain yang Kalau menurut saya Ini no offense Para-para pemerintah skena Ini opini saya Ada hal Paling kecil dalam hati kita Yaitu Mesti kita pengen diapresiasi Pasti ada Kita pengen bikin musik itu Buat didengerin Selain menyenangkan diri sendiri Kalau menyenangkan orang lain Kan jadi amal pahala juga Gitu ya Jadi kan Kayaknya itu hal yang Tidak salah untuk dilakukan Sebenernya Dan Sun Lotus Berurut saya melakukan hal itu Dengan Cerdas Kalian tidak meninggalkan Identitas itu Tapi Bisa akhirnya Enggage dengan audiens yang baru Patut dicontrol Kawan-kawan ngeband Mekir Jauh Mekir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya